Intro Kita lanjut bahas BDTH Season 5 Part 2 Oke langsung banyak mangmingmeng Kita langsung masuk aja go Pembahasan Intro Panling yang melihat Shouyan diadapannya Langsung mengeluarkan sebekan beta Yang dia dapatkan di pelilangan Dan kemudian Panling pun bertanya pada Shouyan Rahasia apa yang sebenarnya ada Di dalam beta ini Shouyan tidak mau memberitahunya Dan akhirnya Panling menyuruh anak buahnya Menyerang Shouyan Pertarungan pun terjadi Shouyan dengan mudahnya mengalahkan anak buah dari Panling Yang kemudian membuat Panling bergerak sendiri Karena dia tahu bahwa Shouyan hanyalah seseorang Yang berada di tahap Dadosi bintang 4 Hal ini cukup mudah dihadapi Menurut Panling yang berada di level Douling Dan pada akhirnya Semua tidak sesuai perkiraan dari Panling Karena Shouyan Ternyata lebih tangguh Daripada yang dia pikirkan Panling pun mengeluarkan jurus andalan dari sektenya Yaitu tapak transformasi tulang darah Sementara Shouyan Segera menggunakan 3 perubahan misterius api surgawi Yang membuat kekuatannya melonjak dengan pesat Keduanya pun saling aduk kekuatan Namun Panling segera terpental mundur Dengan tangan yang terbakar api hijau Hal ini membuat dia kaget Karena ternyata Shouyan memiliki api surgawi Barulah dia menyadari Pantas saja selama ini merasa memiliki perasaan yang tidak enak Ketika melihat Shouyan Karena api surgawi Merupakan kelemahan dari sekter darah Tetua pun menyarankan mereka segera kabur dari tempat ini saja Namun Panling tidak mau Dan dia menyuruh tetua untuk menahannya sebentar Sampai ayahnya tiba di tempat ini Dan di tempat lain Panlau pun mengalahkan tetua King Dengan cukup mudah Karena tidak ingin meninggalkan jejak apapun Panlau melenyapkan orang-orang Dari sekte ular surgawi Dan dia pergi ke tempat Panling Kita kembali ke lokasi dari Shouyan Tetua sekte darah saat ini sudah maju Untuk melakukan perlawanan pada Shouyan Sementara Hyalau Menyarankan Shouyan menghabisi mereka semuanya dengan cepat Sebelum Panlau datang ke tempat ini Dengan jurus telapak tangan darahnya Tetua sekte hendak menangkap Shouyan Namun pergerakan dari bocah itu terlalu lincah Dan dia pun memberikan pukulan Pada tetua itu dengan api terata hijaunya Sampai sang tetua lenyap Menjadi kabut darah Panling yang melihat hal ini pun ketakutan Dan dia segera memilih untuk kabur Sementara Shouyan dengan bantuan ular kecil Yang melesat maju dengan cepat Berhasil menembus perut dari Panling Dan membuatnya langsung meninggoy Karena tidak ingin buang waktu lagi Shouyan segera mengambil semua harta rampasan milik Panling Dan dia pun kabur dari tempat ini Tidak lama kemudian muncullah Panlau Dia terlihat cukup kebingungan Ketika melihat mayat dari orang-orang makam tengkorak hitam Setelah berjalan ke depan Panlau menjadi semakin panik Dirinya menemukan mayat-mayat dari anggota sekte darah Dan hal ini Membuat Panlau bergerak lebih cepat Untuk memastikan bahwa putranya baik-baik saja Namun sesuatu yang tidak terduga pun terjadi Panlau melihat putranya sudah terkabar Tidak bernyawa Hal ini membuatnya sangat bersedih dan juga marah Yang kemudian Panlau Menyerap jejak ingatan dari Panling Dia melihat dengan jelas Bahwa yang membunuh putranya adalah seorang berjubah hitam Dengan energi hijau di tubuhnya Panlau pun bersumpah Tidak akan pernah melepaskan orang ini Xiaoyan yang sudah berhasil kabur sangat lelahan Setelah menggunakan tiga perubahan misterius api surgawi Namun ya Allah merasa Situasinya sudah aman Dan menyuruh Xiaoyan untuk mencari tempat istirahat malam ini Sebelum besok pagi melanjutkan perjalanan Menuju Akademi Jianan Di dalam goa Xiaoyan menyatukan tiga supekan peta yang sudah dia dapatkan Dan ya Allah memuji bahwa keberuntungan Xiaoyan tidak buruk Dengan adanya peta ini Dia selangkah lebih dekat Dengan api teratai pemurni iblis Detik berikutnya Xiaoyan mengeluarkan pil naga mistik Yin Yang Sementara ya Allah menyuruh Xiaoyan untuk segera menelan pil itu Karena tidak bagus jika terus disimpan Hal ini membuat Xiaoyan cukup kaget Karena menelan pil lakuk dujuh adalah sesuatu yang mungkin berbahaya Namun ya Allah mengatakan bahwa Xiaoyan tidak perlu banyak protes Cukup telan saja Pada akhirnya dengan cepat Xiaoyan menelan pil itu dan dia cukup bingung Karena tidak ada reaksi apapun Dia bertanya pada gurunya Pil ini tidak palsu kan? Dan ya Allah menjawabnya Bahwa pil itu tidak memiliki reaksi instan Seperti kebanyakan pil yang dilihat oleh Xiaoyan selama ini Di dalam pelilangan juga sudah dijelaskan Bahwa kegunaan dari pil itu akan menimbulkan efek yang besar ketika menghadapi situasi hidup dan mati Jadi efeknya tidak akan pernah terasa untuk saat ini pada saat itu Ketika Master Feng kian menghadapi situasi hidup dan mati Dirinya berhasil lolos akibat pil naga Namun efeknya juga sangat menyakitkan Bahkan hal itu membuat Master Feng hampir tidak bisa bertahan Xiaoyan merasa bahwa gurunya cukup mengenal Master Feng kian ini Namun ya Allah mengatakan Bahwa suatu hari nanti dia akan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi Untuk saat ini bukan waktu yang tepat Bagi Xiaoyan mengetahui banyak hal dari gurunya Selanjutnya ya Allah memberitahu Xiaoyan bahwa kegunaan lain dari pil naga ini Sebenarnya bisa digunakan dengan kemampuan bertaruh Jika Xiaoyan berhasil menyerap sebagian kekuatan naga yang ada di dalam pil itu Maka dirinya bisa mengeluarkan gelombang suara Yang bisa dijadikan menjadi serangan pembunuh Di saat dirinya mengalami situasi yang cukup berbahaya Untuk mencoba kekuatan ini Xiaoyan harus menyalurkan doki di dalam tubuhnya Dan merasakan kekuatan naga itu Tanpa basa-basi lagi Xiaoyan segera menuruti perkataan dari gurunya dan mengeluarkan suara auman naga Yang menggetarkan seluruh tempat ini Namun hal itu membuat tenggorokan dari Xiaoyan terasa cukup sakit Setelah mengeluarkan auman naga Dan Yalou cukup puas Tidak menyangka muridnya berhasil menguasai energi auman naga dalam sekali percobaan Namun Yalou juga memberikan peringatan Bahwa dalam kekuatan Xiaoyan saat ini sebenarnya cukup berbahaya Bagi tenggorokannya Jika sering menggunakan energi dari auman naga itu Untuk mengurangi resiko ini Harus digabungkan dengan teknik bertarung gelombang suara Namun saat ini Teknik bertarung seperti itu sudah termasuk barang yang langka Xiaoyan yang penasaran pun bertanya Sepertinya Yalou Benar-benar mengenal pil naga mistik dengan baik Bahkan bisa memanfaatkan penggunaan energi auman naga yang ada di dalamnya Mendengar hal ini Dalam sekejap saja Raut wajah dari Yalou terlihat cukup murung Yang kemudian Yalou mengatakan Bahwa resep pil naga mistik yin yang itu adalah buatannya Di seluruh penua doki ini Hanya ada dua orang yang bisa membuatnya Satu adalah Yalou sendiri Sementara yang lainnya Adalah seorang murid yang sudah dibesarkan Seperti anak sendiri Yang dia temukan di dalam reruntuhan es Dengan kondisi yang menyedihkan Dia mengajari seluruh ilmu obat yang dia miliki Dan bakat dari bocah ini Terlihat cukup bagus Membuatnya bisa menjadi alkemis terbaik Namun tidak disangka Hanya karena satu hal Murid yang sudah dianggap seperti putranya sendiri Malah berkhianat Dan membunuh Yalou Hingga dirinya menjadi seperti sekarang Mendengar hal ini membuat Xiaoyan sangat marah Dia bersumpah akan membunuh si pengkhianat itu Namun Yalou menyarankan Supaya Xiaoyan bersabar dulu Untuk saat ini Karena Xiaoyan Belum memiliki kekuatan yang cukup Untuk bisa mengalahkannya Apalagi Yalou Juga tidak bisa muncul sembarangan di tempat ini Yang mungkin sudah diawasi oleh Aulat Jiwa Xiaoyan pun berjanji Dia akan segera mendapatkan api hati yang terjatuh Di Akademi Jianan Supaya bisa cepat menjadi orang kuat Dan membantu gurunya untuk melakukan balas dendam Namun Yalou juga menyuruh Xiaoyan untuk berhati-hati Karena orang-orang di dalam Akademi Jianan Tidak bisa diremehkan Sementara Yalou Juga tidak bisa sering-sering menunjukkan diri Karena sangat berbahaya Xiaoyan pun menjamin Dirinya akan baik-baik saja Di dalam Akademi Jianan Setelah itu Dia pun terbang Menuju Akademi itu Xiaoyan sekarang sudah sampai di perbatasan luar Dari wilayah Akademi Jianan Setiap orang luar yang akan masuk ke wilayah itu Harus memakan pil yang akan memancarkan cahaya merah Jika memiliki niat membunuh Ketika Xiaoyan akan diberikan pil ini Dia pun menolak dan mengatakan Bahwa dirinya merupakan murid dari Akademi Jianan Salah satu penanggung jawab di tempat ini bertanya Siapa namamu dan juga siapa guru Yang telah menerimamu Xiaoyan mengatakan Bahwa namanya adalah Xiaoyan Dan guru yang menerimanya adalah Ruolin Dalam sekejap Pengawas itu pun kaget Karena bocah yang ada di hadapannya ini Merupakan Xiaoyan Dari kekaisaran Jiama Yang langsung mengambil cuti 2 tahun penuh Ketika baru saja diterima masuk Akademi Xiaoyan cukup heran Dirinya ternyata sudah terkenal Di Akademi Jianan sendiri Pengawas pun mengantarkan Xiaoyan pada 2 senior Yang akan mengantarkannya Menuju Akademi Jianan Kebetulan besok akan ada kompetisi tahunan Sang pengawas menyarankan Xiaoyan untuk ikut Karena tahun lalu Dia sebenarnya sudah didaftarkan Di dalam kompetisi ini namun Xiaoyan tidak muncul Dan membuat Ruolin Dimarahi oleh tetua Akademi Xiaoyan berterima kasih atas informasinya Dan dia segera masuk ke kapal Untuk menuju Akademi Jianan Pagi harinya Di Akademi Jianan kompetisi tahunan sudah dimulai Yang bertarung saat ini adalah Sun Er Dan dengan mudahnya Mengalahkan lawan yang ada di hadapannya Karena sudah diumumkan menang Sun Er pun akan kembali ke tempat duduknya Dan selanjutnya tetua Akademi itu mengatakan pertandingan selanjutnya Adalah Swee Bong Melawan Xiaoyan Mendengar hal ini Sun Er cukup cemas Karena hingga detik ini Xiaoyan Belum juga muncul di Akademi Jianan Semua orang penasaran Sebenarnya siapa Xiaoyan ini Karena dia benar-benar orang yang tidak bertanggung jawab Namun Sun Er selalu membelas Xiaoyan Hingga saat ini Bahkan Baizan mengatakan Xiaoyan hanyalah seorang pengecut yang tidak layak dirindukan Oleh Xiaoyan Guru Ruolin terlihat cukup cemas Karena Xiaoyan tidak kunjung muncul saat ini Bahkan Xiaoyan juga terlihat pasrah Namun ketika dirinya sudah putus asa Tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan energi Xiaoyan Dan membuat Xiaoyan Segera melihat ke arah langit Benar saja Dalam sekejap Xiaoyan melesat dari arah langit Dan muncul di arena pertarungan Yang membuat banyak orang terkejut Karena jagoan kita Bambang Xiaoyan sudah datang Dan siap melakukan pertunjukan Kemunculan Xiaoyan secara tiba-tiba itu Sungguh tidak terduga Namun para cewek di tempat ini tidak peduli Apakah Xiaoyan berwajah ganteng atau tidak Karena menurut mereka Di Akademi Jianan ini cowok yang keren Adalah mereka yang memiliki kekuatan yang besar Semua cewek sangat penasaran dengan Xiaoyan Yang selalu dipuja puji Dan dinantikan oleh Xiaosun Er Selama 2 tahun ini Yang menjadi lawan Xiaoyan kali ini merupakan Swei Beng Dia berada di tahap dausi pitang 9 Yang dianggap cukup kuat Namun Xiaoyu sepupu dari Xiaoyan merasa Bocah jabingan itu bisa mengatasi suebeng dengan mudah Dan tidak sedikit orang Yang meragukan kemampuan Xiaoyan Karena mereka semuanya baru melihat sosok dari Xiaoyan Untuk pertama kalinya Jadi mereka Belum mengetahui kekuatan seperti apa Yang dimiliki oleh Xiaoyan ini Bayusan Dia juga meremehkan kemampuan dari Xiaoyan Sementara Hu Jia Sebagai cucu dari Wakil Presiden Akademi Jianan Cukup heran Ketika melihat Xiaoyan Dia menganggap wajah Xiaoyan itu tidak terlalu ganteng Namun kenapa Sun Er Tergila-gila padanya Tidak lama kemudian Hu Jia sebagai Wakil Presiden Akademi Melihat aura hijau yang ada di dalam tubuh Xiaoyan Dan membuatnya cukup kagum Sementara Xiaoyan dengan percaya diri Mengatakan akan mengalahkan Xiaoyan Di hadapan Xiaosun Er Hari ini Xiaoyan hanya menanggapi perkataan itu Dengan cukup santai Dan tidak perlu banyak berbicara Cukup buktikan saja Kalau benar-benar mampu Pertarungan pun dimulai Xiaoyan melesap dengan sangat cepat Menggunakan ledakan oktan Dia berhasil mengalahkan Xiaoyan Dengan satu dinjuan Hal ini dilakukan Xiaoyan Untuk membungkam mulut-mulut dari orang Yang telah meremehkan dirinya di awal Pada akhirnya Banyak orang hanya bisa terkejut Dengan kemampuan dari Xiaoyan Dan guru Ruolin Mengakui bahwa Xiaoyan saat ini memang luar biasa Pantas saja Xiaosun Er Selalu memuja dirinya Di sisi lain Bayisan malah semakin tertarik Untuk menantang Xiaoyan Supaya dia bisa mendapatkan Xiaosun Er Wakil Presiden Akademi mengatakan Xiaoyan ini bukan orang biasa Dia kemudian menoleh pada cucunya Dan mengatakan Bahwa Hu Jia Kemungkinan tidak akan pernah mampu mengalahkan Xiaoyan Ucapan dari kakeknya itu membuat Hu Jia tertantang Untuk segera mengalahkan Xiaoyan Jika berhasil Maka kakeknya harus mengeluarkan Xiaoyan Dari Akademi Jianan Setelah pertarungan selesai Xiaoyan melompat ke tribun Tempat Xiaosun Er berada Keduanya saat ini terlihat cukup bahagia Setelah sekian lama tidak bertemu Demi melepaskan rindu yang tertahan Keduanya pun berpelukan dan tidak peduli Apakah di tempat ini banyak orang atau tidak Hal itu dalam sekejap saja membuat orang-orang cemburu Dengan kemesraan Xiaoyan dan juga Sun Er Khususnya terjadi pada Baizan Ketika melihat adegan ini Sempaknya menjadi panas Karena terbakar api cemburu Pelukan pun berakhir Dengan suara terbatuk dari guru Ruolin Detik berikutnya Xiaoyan memberikan salam hormat pada guru Ruolin Namun dia malah kena omelan dari sang guru Janjinya jute satu tahun Tidak taunya malah dua tahun penuh Gara-gara kejadian ini Guru Ruolin sering dimarahi oleh tetua Akademi Xiaoyu pun segera menenangkan guru Ruolin Dia juga membujuk dengan adanya Xiaoyan dan juga Sun Er Di tempat ini Maka kolaborasi mereka berdua tidak terkalahkan Dan akan dengan mudah Memasuki posisi dua puluh besar Yang kemudian Bisa dikirim Untuk berlatih di Akademi Bagian Dalam Dengan begitu Jabatan dari guru Ruolin di tempat ini Juga otomatis meningkat Demi meredam kemarahan dari sang guru Yang telah merekrutnya Untuk bisa menjadi murid di tempat ini Xiaoyan berjanji Tidak akan pernah mengecewakan guru Ruolin Dan dia akan melakukan yang terbaik Di dalam kompetisi ini Pada akhirnya Kemarahan guru Ruolin pun bisa diredam Dia menyuruh Xiaoyan untuk beristirahat Karena besok masih ada pertandingan lagi di tempat ini Ketika Xiaoyan akan pergi Dia bisa merasakan aura kebencian dari seseorang Yang ada di belakangnya Yang ternyata itu adalah Baizan Malam harinya Wakil Presiden Akademi Hogan Membaca informasi terbaru tentang Xiaoyan Dan dia benar-benar kagum Ternyata Xiaoyan ini memang bukan orang biasa Karena dia sendirian Berani mengobrak abrik sekte Yunlan Bahkan membunuh tetua akung yang berada di tahap Do Wang Yang paling mengejutkan Adalah Xiaoyan berhasil kabur Dari ketua sekte Yunlan Yang berada di tahap Do Zhong Catatan seperti ini Bahkan para pimpinan dari Aula Akademi Tianan Tidak akan pernah bisa mencapainya Informasi itu Membuat mereka yang hadir cukup terkejut Sekaligus kagum dengan Xiaoyan Salah satu tetua mengatakan Sekte Yunlan memang luar biasa Namun jika mereka akan memburu Xiaoyan di tempat ini Jangan harap bisa dilakukan dengan mudah Wakil Presiden Akademi Hogan Sebenarnya tidak takut dengan sekte Yunlan Namun berdasarkan informasi yang dia miliki Yang harus ditakuti Adalah sesuatu yang berada di belakang sekte Yunlan Karena mereka Didukung oleh Aula Jiwa Ketika Xiaoyan sedang berkultifasi di dalam kamarnya Dia pun dipervokasi oleh kedatangan dari Baizan Tanpa basa-basi lagi Xiaoyan segera keluar Dan Baizan langsung menyuruh Xiaoyan Untuk meninggalkan Sun Er Karena orang lemah Tidak berhak bersanding dengan Sun Er Ketika Baizan melemparkan serangan petir Xiaoyan akan menghadapinya Namun tiba-tiba saja Sun Er muncul Dan menghancurkan serangan milik Baizan Sun Er terlihat cukup marah dengan Baizan Namun bocah pengil itu mengatakan Bahwa dia hanya ingin menguji kemampuan dari Xiaoyan Dan tidak lebih dari itu Selanjutnya Baizan memprovokasi Kalau Xiaoyan benar-benar jantan Jangan beraninya bersembunyi di belakang seorang wanita Maju dan hadapi Baizan Namun ketika Xiaoyan akan maju Guru Ruolin segera muncul Dan terlihat cukup marah Dia menyuruh Baizan Jika ingin bertarung Lakukan saja di arena Baizan pun dengan pedenya mengatakan Di dalam babak penyisian ini Xiaoyan jangan sampai kalah Supaya bisa bertemu dengannya Dan melakukan pertarungan Karena jika Xiaoyan sampai kalah Dia harus meninggalkan Xiaoyan Mendengar hal ini Dengan kepalan tangannya Xiaoyan mengirimkan serangan energi Pada Baizan dan membuatnya terkejut Selanjutnya Xiaoyan mengatakan Apakah yang disebut laki-laki hebat itu adalah orang Yang jago berdebat seperti Baizan Apakah dia tidak salah dengan nama itu Jangan-jangan Nama aslinya bukan Baizan Melainkan Baichi Alias Baik Bodoh Ucapan Xiaoyan ini Membuat Baizan sangat emosi Karena dia merasa dipermalukan Di hadapan Xiaosun Er Dan Baizan berjanji Akan mengalahkan Xiaoyan Di dalam turnamen Sambil memandang indahnya bulan malam ini Xiaoyan menceritakan kisah petualangannya pada Xiaosun Er Selama dua tahun terakhir ini Berbagai pengalaman menegangkan Sedih, lucu Semuanya diceritakan oleh Xiaoyan Dan Xiaoyan mendengarkannya dengan seksama Hingga pada akhirnya Xiaoyan menceritakan kisah terakhir dirinya Melawan Yunsan Sampai harus kabur dan bersembunyi Di dalam hutan pegunungan binatang iblis Dengan susah payah Xiaoyan melarikan diri Untuk bisa keluar dari kekaisaran Xiaoma Pada akhirnya Xiaoyan berhasil lolos Berkat bantuan dari Yunyun Yang melepaskan segel Yunsan di dalam tubuhnya Guru Ruolin yang ada di balik tangga secara diam-diam Mendengarkan obrolan dari Xiaoyan dan juga Sun Er Dia tidak menyangka Bahwa selama dua tahun ini yang dialami Xiaoyan Benar-benar berat Xiaoyan kemudian mengajak Sun Er pindah ke dalam kamar Karena dia ingin bertanya sesuatu yang cukup penting Xiaoyan menyuruh Sun Er Untuk menjawab jujur Setiap pertanyaan yang dia ajukan Sebelum bertanya Xiaoyan mengatakan bahwa setelah dirinya meninggalkan sekte Yunlan Sehabis perjanjian tiga tahun Ternyata tetua akung sekte Yunlan yang bernama Yunleng Tidak terima atas kemenangan dari Xiaoyan Mereka pun pergi Untuk menemui keluarga Xiaoyan Dan melakukan pembantaian Sampai membuat ayah Xiaoyan harus melarikan diri Dan melompat ke dalam jurang Demi mengalihkan perhatian dari Yunleng Dan juga yang lainnya Yang membuat Xiaoyan heran Adalah sang ayah berhasil lolos dari pengejaran Yunleng Dan dia menghilang hingga detik ini Apakah itu semua Ada hubungannya dengan penjaga misterius Dari Xiaoyan Xiaoyan mengatakan Bahwa sebenarnya dia mengetahui latar belakang dari Xiaoyan yang tidak biasa Karena ada kekuatan besar yang kemungkinan berhubungan Dengan keluarga Xiaoyan miliknya Xiaoyan hanya bisa terdiam Yang kemudian Xiaoyan menyimpulkan Bahwa gadis ini tidak mengetahui apapun Xiaoyan segera meminta tolong pada Xiaoyan Untuk menanyakan pada penjaga misteriusnya Karena Xiaoyan Benar-benar membutuhkan informasi tentang ayahnya saat ini Xiaoyan kemudian mengatakan Jika ini tidak ada hubungan Dengan orang-orang yang ada di belakangnya Karena apapun yang terjadi Jadi pasti Sun'er akan mendapatkan laporan secara detail Selain itu Orang-orang dari klan miliknya juga memiliki aturan yang ketat Dan tidak mudah ikut campur di dalam masalah dari Paman Xiao Zhan Jadi Sun'er bisa memastikan Bahwa orang yang ada di belakangnya Tidak mengetahui keberadaan dari Paman Xiao Zhan Sun'er kemudian memberikan analisanya Kemungkinan yang membawa kabur Paman Xiao Zhan Adalah seseorang yang berada di tahap Dou Huang Hal ini membuat Xiaoyan cukup bingung Karena di dalam keluarga Xiao Tidak ada orang lain lagi selain dirinya Yang pernah berhubungan dengan ahli tahap Dou Huang Sebenarnya siapa Yang membawa ayah Xiaoyan Dan apa maksud serah tujuan mereka Menyembunyikan ayah Xiaoyan Hingga detik ini Yang membuat Xiaoyan menjadi cukup marah Sun'er segera menenangkan emosi dari Xiaoyan Dia lalu mengatakan bahwa kekuatan yang ada di belakangnya Memang miliki hubungan dengan keluarga Xiao miliknya Namun untuk detail yang lebih jelas Sun'er tidak bisa mengatakan hari ini Karena itu akan sangat berbahaya bagi Xiaoyan Xiaoyan yang masih menduga bahwa ayahnya menghilang Pasti ada sangkut pautnya dengan Sekte Yunlan Sementara Sun'er akan menyuruh orangnya melakukan penyelidikan Jika mendapatkan informasi yang terbaru Dia akan segera melaporkan pada Xiaoyan Detik berikutnya Sun'er bertanya apakah Xiaoyan akan membenci Xiao Sun'er Karena tidak memberitahukan latar belakang yang asli Dan kekuatan apa yang mendukungnya saat ini Xiaoyan mengatakan tidak Karena dia sangat percaya bahwa Xiao Sun'er Tidak akan menyakiti dirinya Dan juga keluarga Xiao miliknya Hal ini membuat Sun'er merasa cukup lega Dan Xiaoyan Menyuruh Sun'er segera kembali ke kamarnya Untuk beristirahat Sesampainya di dalam kamar Sun'er memanggil Ling Ying Dan dia menyuruh orang itu untuk mengumpulkan informasi Apakah di Kekaisaran Jiama Akhir-akhir ini ada seseorang misterius yang muncul Selain itu Sun'er juga membutuhkan informasi secara detail Tentang Sekte Yunlan Karena dirinya benar-benar penasaran Siapa sebenarnya yang telah berani menculik paman Xiao Zhan Pagi harinya Xiao Yan dan juga Sun'er akan menuju arena pertarungan Dalam perjalanan Masih saja ada orang yang tidak mengakui Kehebatan dari Xiao Yan Dan mengatakan Kenapa Sun'er harus memilih Xiao Yan Namun Xiao Yan tidak menanggapi perkataan orang itu Yang telah meramehkan dirinya Di tempat turnamen Hukan merasakan kemunculan dari Xiao Yan Dan dia bisa melihat aura api hijau Yang berkobar-kobar Di tubuh Xiao Yan membuatnya cukup senang Sementara tetua yang lain merasakan Bahwa doki dari Xiao Yan ini cukup aneh Karena ada panas yang membara Sementara tetua lain mengatakan Doki seperti itu sangat cocok Untuk dijadikan seorang alkemis Mendengar hal ini Hukan pun mengatakan bahwa Xiao Yan Sebenarnya memang sudah menjadi seorang alkemis Dan dia Bahkan memenangkan kompetisi alkemis Di kekaisaran Jiama Tetua itu pun cukup kagum Dan dia merasa Xiao Yan pasti memiliki guru yang hebat Karena jika hanya mengandalkan bakatnya saja Pemuda sosial Xiao Yan Cukup mustahil untuk bisa menjadi alkemis tingkat tinggi Tetua dari Departemen Alkemis Akademi Jianan Tidak keberatan jika Xiao Yan ingin bergabung Dengan Departemennya Dan masa depannya sebagai seorang alkemis Pasti akan cemerlang di tempat ini Sementara Xiao Yan yang baru saja mengambil tempat duduk Dia melihat tempat tetua di seberang sana Dan bisa merasakan kekuatan dari para tetua itu Yang cukup mengerikan Sun Er yang berada di samping Xiao Yan Seolah bisa mengetahui pikiran dari Xiao Yan Yang kemudian dia mulai menjelaskan Empat orang yang ada di depan sana Adalah dua tetua Serta satu Wakil Presiden Akademi Jianan Dan satu lagi Adalah pimpinan dari Departemen Alkemis Wakil Presiden memiliki kekuatan di puncak Do Huang Dan Departemen Alkemis adalah sesuatu yang berdiri sendiri Tidak ada yang berani mencampuri urusan mereka di dalam Akademi Jianan ini Guru Ruolin yang ada di samping Sun Erbun Juga memberikan peringatan pada Xiao Yan Meski dirinya di tempat ini dianggap cukup kuat Namun masih harus berhati-hati dengan dua hal Salah satunya adalah Departemen Alkemis Dan satu lagi adalah tim penegak hukum Akademi Mereka semua adalah orang-orang yang kuat Bahkan tim penegak hukum Akademi Bertanggung jawab dengan konflik yang terjadi Antara Akademi Jianan Dan juga wilayah sudut hitam Selanjutnya Guru Ruolin menyuruh Xiao Yan untuk fokus Dengan turnamen ini supaya bisa masuk dua puluh besar Yang kemudian berlatih di Akademi bagian dalam Menurut Guru Ruolin Dengan kekuatan Xiao Yan yang sekarang Tidak sulit bagi dirinya untuk bisa lolos Pada posisi lima besar Tidak lama kemudian Ketika Guru Ruolin akan menjelaskan manfaat Ketika bisa lolos lima besar Tiba-tiba saja ada seorang pemuda berisik Yang berteriak karena tergila-gila pada Xiao Yu Guru Ruolin mengatakan Bahwa orang itu bernama Lumu Dari Departemen Alkemis Dan kekuatannya ada di tahap Dadosi bintang 3 Dialah yang akan menjadi lawan dari Xiao Yan selanjutnya Dan tidak boleh diremehkan Xiao Yan tidak menyangka Sepupunya Xiao Yu yang cuek dan juga galak Sebenarnya akan disukai oleh pria dari tempat ini Tibalah saatnya Tetua mengumumkan Setelah babak penyisian ini berakhir Maka akan terpilih dua puluh besar Yang akan dikirim ke Akademi bagian dalam Pertandingan selanjutnya adalah Luovo Melawan Geli Dan berhasil dimenangkan oleh Luovo Dan selanjutnya Adalah Xiao Yan Melawan Lumu Semua orang yang hadir Merasa Xiao Yan pasti akan segera kalah Di tangan Lumu saat ini Karena Lumu Termasuk sepuluh besar orang kuat Di Akademi Gianan bagian luar Guru Ruolin menyuruh Xiao Yan berhati-hati Dan supaya Xiao Yan bisa menyingkirkan masalah dengan Baizan Ini adalah langkah awal Dimana Xiao Yan tidak boleh kalah dari Lumu Sementara Sun Er pun Memberikan semangat pada Xiao Yan dan dia yakin Bahwa Xiao Yan pasti akan menang Melihat Xiao Yan berjalan ke arena pertarungan Baizan hanya bisa tersenyum bengis Dan meragukan kalau Xiao Yan bisa mengalahkan Lumu Sementara Hu Jia yang aneh Merasa lebih baik Xiao Yan dan juga Lumu Kalah saja Di dalam pertarungan ini Banyak orang yang hadir telah mendukung Lumu Namun tingkah dari orang itu Benar-benar membuat Xiao Yu merasa jijik Karena Lumu ini benar-benar pucin parah Lumu kemudian mengatakan pada Xiao Yan Bahwa sebentar lagi dia akan menjadi saudaranya Maka Lumu tidak akan bertindak keras pada Xiao Yan hari ini Sementara Xiao Yan mengatakan Jika tidak ingin bertindak keras Kenapa tidak mengalah saja Karena Xiao Yan sedang mengincar posisi lima besar Lumu yang juga menginginkan posisi itu Menyuruh Xiao Yan untuk tidak memiliki permintaan yang berlebihan Pertarungan pun pada akhirnya dimulai Lumu menggunakan pergerakannya yang lincah untuk memberikan serangan pada Xiao Yan Namun Xiao Yan juga masih mampu menghindari setiap serangan dari Lumu Ketika Xiao Yan memberikan serangan balasan menggunakan pedang beratnya Lumu merasakan tangannya menjadi gemetaran hebat dan juga kesakitan Pada akhirnya Lumu mengeluarkan kekuatan aslinya yang merupakan seorang alkemis Dia adalah orang yang pandai memainkan api Semua yang melihat api milik Lumu merasa cukup kagum Dan akhirnya Xiao Yan juga menunjukkan api ungu miliknya Melihat hal ini Lumu cukup kaget karena ternyata Xiao Yan juga merupakan seorang alkemis Baizan berharap Xiao Yan kali ini tidak kalah Supaya dirinya bisa mengalahkan Xiao Yan di hadapan Sun Er Dan detik berikutnya Lumu pun akan menguji kekuatan api siapa yang lebih hebat Antara dirinya dengan Xiao Yan Pada akhirnya pertarungan api antara Xiao Yan Lumu pun dilanjutkan dengan cukup sengit Lumu melemparkan bor api biru dan Xiao Yan menahannya dengan tameng api ungu Pada akhirnya Dior Ledakan pun terjadi Asap tebal mengepul dari tempat Xiao Yan berada Namun tiba-tiba saat ada tali api ungu yang menjerat kaki dan juga tangan Lumu Hal ini membuatnya sangat terkejut Xiao Yan kemudian muncul di belakang Lumu Dan menyuruhnya untuk tidak melakukan perlawanan Jika tidak Maka tangan dan kaki dari Lumu akan dipatahkan Lumu tidak menyangka Pengendalian api dari Xiao Yan sebagus ini Sampai dia tidak bisa merasakan pergerakan dari api sebelumnya Dan tetua dari Departemen Alkemis cukup kagum dengan Xiao Yan Yang mampu membagi api menjadi dua Salah satunya untuk bertahan Sementara yang satu lagi untuk melakukan serangan sesara diam-diam Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti ini Karena yang dilakukan Xiao Yan Benar-benar membutuhkan kekuatan jiwa yang besar Tidak heran Jika Xiao Yan saat ini bisa menjadi juara Di kompetisi Alkemis Kekaisaran Lumu yang sudah tidak bisa berbuat apapun pada akhirnya hanya bisa menyerah Melihat ini semua Xiao Yan memuji kemampuan api dari senior Lumu Jika Xiao Yan tidak memiliki armor doki Dia pasti sudah terluka oleh api birunya Lumu menerima kekalahan ini dengan lapang dada Lagipula mereka akan segera menjadi keluarga Di masa depan nanti Kalah dikit gak ngaruh Yang penting bisa menikah dengan Xiao Yu Tetua pun mengumumkan Xiao Yan sebagai pemenangnya Dan hal ini membuat banyak orang mulai mengakui kehebatan dari Xiao Yan Namun Hu Jia Yang masih tidak suka dengan Xiao Yan menganggap bahwa Xiao Yan bertarung Hanya untuk menjadi terkenal saja Xiao Sun Er cukup puas dan juga bangga Mereka pun pada akhirnya bertatapan mata yang membuat Xiao Yan Teringat dengan masa lalunya Ketika dirinya masih menjadi orang yang lemah Xiao Yan selalu berada di sampingnya Memberikan support terbaik selama ini Karena Xiao Yan sudah memiliki kekuatan Dirinya saat ini akan menjadi pelindung Dan tidak akan pernah meninggalkan Xiao Sun Er Pada akhirnya Xiao Yan dan juga Sun Er kembali menebar kemesraan di tempat ini Yang sekali lagi Mereka berdua harus diperingatkan oleh guru Ruolin Pertarungan selanjutnya Adalah Yan Cheng melawan Wu Hao Dari tim penegak hukum Wu Hao ini Dijuluki sebagai asura darah Dan sudah lebih dari 100 orang di kota sudut hitam Yang meninggal di tangan Wu Hao Selama terjadinya konflik Bahkan Xiao Yan Juga bisa merasakan bahwa Wu Hao ini Memang orang yang cukup mengerikan Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Wu Hao akan segera bertemu dengan Xiao Yan Di dalam kompetisi ini? Jika kalian penasaran untuk wajah jawabannya di next video Aplausa Jika kalian bisa menerima kasih atas dukunganmu Jika kalian bisa menerima kasih atas dukunganmu